WRC, PCC, SIGAP untuk membenahi jalan-jalan yang berlubang karena seringkali terjadi kecelakaan dengan jalan berlubang walaupun itu hanya kecil, kurang lebih diameter 30 cm tetapi berakibat fatal mari kita bersama-sama membangun daerah kita kami selalu siap untuk sikap membangun negeri di kementerian kalau di daerah ya sikap membangun daerah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Drianus Adinugroho di program Malang Live Nah teman-teman sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Adi Agus Budi Sampurno yang merupakan Kasubak Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Nganjuk Benar ya Pak ya Jadi ini pengalaman saya pertama kali berjumpa dengan Pak Adi atau Pak Agus Budi Sampurno Dengan Pak Adi Jadi ternyata teman-teman Nganjuk itu ternyata daerah yang sangat istimewa Nah tapi sebelum kita bercerita soal keistimewaan di Nganjuk kita mau perkenalan dulu dengan Bapak Adi Halo Pak Selamat siang Mas Pak mungkin bisa diceritain Pak di Dinas PUPR Nganjuk itu seperti apa sih Pak kondisinya ada berapa UPTK atau mungkin ada lingkupnya apa aja nih lingkup kerjanya Jadi kami dari PUPR Nganjuk membawai ada 5 bidang kami punya 5 bidang itu ada cipta karya ada bidang tata ruang, ada bidang pengairan, ada bidang bina marga dan satu lagi jasa konstruksi jasa konstruksi jasa konstruksi itu yang mengurusi dengan alat-alat berat kaitannya kalau orang-orang tahu kan kalau PUPR itu juga ini Pak perbaikan jalan betul itu dibawahnya bina marga oh itu dibawahnya bina marga Pak ya jadi kalau cipta karya itu menciptakan sebuah karya kan gitu gedung kayak gitu jadi kalau bina marga kaitannya dengan jalan jembatan pengairan dengan sungai kaitannya dengan kemasyarakat yang langsung masalah pertanian seperti itu terus kami juga tata ruang tentang tata kelola kota dimana disitu tentang perizinan pendirian bangunan dan lain sebagainya seperti itu Pak ini kalau saya dengar tadi kan berarti penjelasan yang satu yang menarik itu dalam masa pengairan Pak sebenarnya di Nganjuk itu masyarakatnya seperti apa atau mungkin kondisi geografisnya seperti apa Pak sehingga Nganjuk pengairan itu harus ada di bawah PUPR Nganjuk jadi pengairan itu duluan sebuah instansi atau UPD berdiri sendiri nah setelah ada SOTK baru sejak tahun berapa ya itu saya kurang anu itu bergabung dengan PUPR mengapa pengairan ada di PUPR kaitannya masih ada hubungannya kan gitu ya sama-sama membangun ya sama-sama membangun ya nah kebetulan di Nganjuk ini mayoritas adalah pertanian agraris kan gitu petani di Nganjuk sendiri juga dikenal dengan sentra bawang merah setelah brebes benar ya kan gitu kenapa ada pengairan juga karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat kalau gak dibagi-bagi gak ada yang menangani nanti repot ini jadi kata-kata teman-teman atau petani itu air itu dingin kan gitu maksudnya Pak? air itu kan mendinginkan tetapi ketika pembagian air ini gak rata jadi masalah akhirnya gak dingin jadi panas itu nanti oh ya nanti lamanya jadi seperti itu dan di pengairan di bawah bidang pengairan di Nganjuk ini ada 20 kecamatan tentunya yang bisa kami informasikan di 20 kecamatan di bawah bidang pengairan itu ada namanya UPT ada UPTD ada 5 jadi satu UPT membawai 5 kecamatan dan di BINAMARGA tadi juga saya sebutkan juga ada UPT-nya ada 5 juga di bawah BINAMARGA UPT PJJ seperti itu oke Pak di jumlah bendungan di Nganjuk sendiri itu ada berapa sekarang Pak? kalau bendungan yang ini yang terbaru nih lagi rame nih di Semantok bendungan terpanjang kan ada dengan bentangan 3,5 kilo kalau gak salah 3,5 kilo Pak? iya ini yang terpanjang kalau embung-embung banyak dibangun untuk mengantisipasi banjir dan bisa menjaga untuk air ini dibandingnya lebih mudah Pak di Semanyak ya? Semantok Semantok Pak di Semantok itu kenapa Pak? dibangun bendungan besar di situ Pak? iya jadi bendungan ini konsepnya kan salah satu untuk pengairan memang ini berada di wilayah Nganjuk Utara dimana Nganjuk Utara ini memang melukan dan sering terdengar bahwa Nganjuk bagian Utara ini kekeringan makanya dengan harapannya dengan adanya Semantok ini bisa membagikan air ke sekian ribu hektare sawah yang ada di wilayah Nganjuk Utara seperti itu dan ke depan memang untuk pariwisata juga pengembangan wisata di Nganjuk dengan Semantok itu kira-kira kapan selesai Pak? ini sudah selesai sudah disediakan oleh Jokowi beberapa di tahun 2023 kemarin tapi untuk belum dibuka secara umum oh gitu tapi pengairannya sudah jalan ya Pak? sudah berjalan sudah terpenuhi untuk ininya apa airnya airnya terus ya depit airnya sudah terpenuhi berarti masyarakat baru bisa lihat aja belum ada wisata yang terbangun disitu ya? belum dan itu belum bisa dibuka untuk umum oh gitu kan masih ada masa-masa perawatan atau apa istilahnya dari BBWS oh iya selain dari pengairan bendungan mungkin ada program lain Pak yang jadi mercusuarnya jadi Nganjuk ini yang masih berkaitan dengan BUB adanya King kawasan industri Nganjuk oh iya iya ini yang lagi juga rame ya jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mulai bergeser ke Nganjuk Nganjuk khususnya di Nganjuk sebelah utara di kejamatan Rejoso Gondang Rengkong dan Jatikalen ini yang menjadikan nanti kawasan King di sana atau kawasan industri Nganjuk ini kami dari PUPR dari infrastrukturnya sudah mulai tertata jalan terutama akses jalan ada berapa kilo itu sudah di rigid sehingga lebih nyaman untuk akses keluar masuk perusahaan dekat tol juga ya kan dekat dengan tol makanya kayaknya banyak ini yang tertarik gitu bener Nganjuk itu wisatanya ada kulinernya juga ada ya kan terus ternyata juga ada tempat wisatanya baru yang mau dibangun kan di Nganjuk itu berarti dekatan Pak King sama apa kayak sama-sama dia sama-sama di Nganjuk Utara iya sama-sama di Nganjuk Utara kalau King itu di walayah Nganjuk Utara tapi agak ke timur sedangkan Semanteg ini cenderung ke barat utara ya kan gitu jadi berbatasan dengan Bojonegoro iya iya bener dekat aliran Bengawan Solo iya benar seperti itu terus berdasarkan POP 80 di Nganjuk Selatan ini akan dibangun kawasan Selingkar Wilis itu adalah jalan yang menghubungkan 5 atau 6 kabupaten seperti itu di Selingkar Wilis ini berdasarkan POP 80 di Nganjuk sebelah selatan potensi dari wisata alam air terjun kami sering mengatakan Nganjuk ini sedikit pamer nih ya Nganjuk ini julukannya punya seribu satu air terjun kan gitu jadi di Gunung Wilis ini memang cenderung melimpah airnya dengan melimpahnya air di dari Gunung Wilis ini ada rencana ada wacana ke depan untuk membuat sebuah bendungan di sana yang berada di desa Markopat karena air itu biar gak langsung hilang begitu saja gitu harapannya berarti nanti ada dua bendungan besar juga ya di Nganjuk ya Insya Allah seperti itu yang satu ini masih on proses dalam proses dan dua minggu atau tiga minggu yang lalu Bapak PJ Bupati juga meninjau yang akan digunakan untuk bendungan tersebut oke Pak ini kan ada dua bendungan besar kemudian ada pertanian juga ada kawasan industri nya kemudian untuk jalannya sendiri berarti ada pelebaran atau gimana nih Pak atau rencananya atau mungkin ada apa ya mungkin perbaikan jalan atau kondisinya gitu mas gitu untuk jalan terutama jalan kami punya URC jadi di PUPR itu ada URC di PJJ yang menangani jalan dan jembatan ada URC Jogotirto itu berkaitan dengan pengairan dan ada URC Drainase URC Drainase ini berada di bawah bidang cipta karya mereka bertugas secara cepat unit reaksi cepat kami ini adalah pasukan handal yang pastinya gitu untuk di Drainase ini biasanya mereka membersihkan Drainase Drainase sehingga di musim penghujan air akan lancar nganjuk akan terbebas dari banjir ya rapatnya seperti itu Jogotirto juga seperti itu ketika ada kendala-kendala di lapangan di sungai-sungai maka Jogotirto ini yang akan terjun dibantu oleh masyarakat tentunya kenapa Jogotirto ini kita buat kami buat karena saat ini sungai itu sebagian sudah mulai beralih fungsi artinya beralih fungsi masyarakat kita kesadaran dari masyarakat kita tentang sampah ini loh yang menjadi kendala terus itu pembersihannya melalui Jogotirto itu ya dengan Jogotirto dibantu dengan masyarakat kita kotong royong ayuk bersih sungai seperti itu dibantu lagi oleh teman-teman dari pecinta alam kita merangkul semuanya bahkan kepedulian kita terhadap lingkungan tentunya seperti itu jika seperti kemarin menjelang lebaran itu pun dari WRC BJJ sigap untuk apa ya membenahi jalan-jalan yang berlubang karena seringkali terjadi kecelakaan dengan jalan berlubang walaupun itu hanya kecil kurang lebih diameter 30 cm tetapi berakibat fatal bagi pengendara-gendara lebih setanggap ya jadi itu bisa disampaikan oleh masyarakat melalui web yang ada atau bisa kita sampaikan spam lapor dan bisa juga disampaikan kepada personal kami secara person disampaikan secara langsung langsung ditangani langsung kami upayakan untuk secepat mungkin namanya juga reaksi cepat iya nanti kalau gak cepat-cepat ya gak jadi reaksi cepat reaksi lambat nantinya benar-benar pak siap-siap mungkin ada lagi pak yang mau disampaikan terkait PR atau mungkin nimbawan ke masyarakat iya jadi kami mengharapkan kepada masyarakat juga mari kita bersama-sama membangun daerah kita kami selalu siap untuk sikap membangun negeri di kementerian kalau di daerah ya sikap membangun daerah secara cepat agar infrastruktur yang ada di daerah bisa dinikmati masyarakat secara luas seperti itu dan untuk apa yang lain-lainnya kita bisa diskusi bersama baik teman-teman sobat harian surya dan tribun jatim network demikianlah perbincangan sami dengan saya dengan pak adi sampai jumpa di program berikutnya terima kasih download tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia jatim